Bahaya, komunikasi yang buruk antara pasangan suami istri dapat memiliki banyak efek negatif pada hubungan mereka. Beberapa efek yang mungkin terjadi antara lain. Yang pertama, rasa ketidakkuasan dan frustasi. Pasangan yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, cenderung merasa tidak kuas dengan hubungan mereka dan dapat merasa frustasi karena merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka dengan pasangan mereka. Yang kedua, konflik yang meningkat. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat memicu konflik dan meningkatkan tingkat ketegangan antara pasangan. Hal ini dapat menyebabkan perdebatan yang sering dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pertengkaran. Yang ketiga, rasa sakit hati dan kesepian. Ketika pasangan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, satu atau kedua pasangan dapat merasa terisolasi dan kesepian. Hal ini dapat memperburuk hubungan mereka dan memperparah masalah yang sudah ada. Yang keempat, kurangnya kepercayaan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan antara pasangan. Yang dapat menyebabkan pasangan tidak merasa nyaman untuk membuka diri dan berbagi perasaan dan pemikiran mereka. Jika butuh teman curhat, silakan hubungi saya. Siapa tahu dapat sedikit melegakan.